Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya kok terdek tolihat orang segini banyak ya Masya Allah, sebarak Allah Pengomong apa yang gak bisa Ini dari mana ibu? Ini saya asli dari Kerawang Tapi Rangas Dengklok terus, Batu Jaya Jauh dari desa Tapi saya tinggalnya di Anu, di Megelang Ikut suami saya Mengelang juga banyak orang toh Tinggal di Megelang Disebutkan namanya Nama saya Ibu Mariam Hari minggu kemarin Saya berangkat sama anak saya Dari Secang sampai sini naik motor Naik Honda Terus sekarang saya bilang anak saya, kenapa kemarin udah berangkat Kok sekarang berangkat lagi, wah mama penasaran Kepengen adep-adepan sama pak Ustaz Saya bilang gitu Mama penasaran, mama sendiri Tapi saya sama ada temen saya Sama Ibu Kaji itu, saya berdua Dari Dari Naik sepeda motor juga? Enggak, naik travel Naik travel dari sana sampai jam berapa ya? Sekitar jam 11 kali sampai sini Ya Alhamdulillah sama pak Sapan saya dikasih nasib bungkusan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya pikir begini pak Ustaz Kalau seandainya orang Islam seperti di MTA semua Jadi orang gak ada yang lapar Masalahnya Masa Allah orangnya baik-baik semua Ya Lain daripada ketemu yang lain Lain deh paling lo lo gue-gue Dibilang gitu kalau Jakarta bilang Ya ya Masa Allah tebarak Allah Saya juga sangat kagum Itu pak Ustaz Alhamdulillah berkat radionya Itu banyak sekali berantas orang-orang jahiliyah Sementara saya juga kalau ketemu ke tempat rumah temen Ada Rio langsung setel Kok kamu kesini jok-joknya terdio Kamu dengerin ini enak Saya bilang gitu Ini Ustaz Pak Sukino di Solo pusatnya Saya bilang gitu Ini banyak kan pertanyaan-pertanyaan ke orang yang lucu-lucu katanya gitu Nah itu yang lucu-lucu itu yang marahnya saya penasaran Langsung ke pertanyaan itu Ya udah begitu pertanyaan saya pak Ustaz Alhamdulillah saya udah lupa Dari tadi Padahal banyak pertanyaan Tapi lupa Gepetar Tapi suami saya Keluarga saya selalu nyitar radio Nyitar radio Ntar dengerin saya disana Sudah gijim dari tadi Sudah mikir Sudah sudah tadi Ya udah Pertanyaan saya Alhamdulillah pak Ustaz Pertanyaannya walaupun radio Wassamina Wata onam Saya udah banyak pelajaran dari pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah lupa Ya karena tidak ditulis pertanyaannya lupa Ya udah Pak Ustaz Saya ada binaan Ada binaan di Secang dari pak Jadiri Dari pak Jadiri Ano Tukoban 57 Ada saya udah ada mulain binaan Saya mungkin udah mulain Udah tiga bulan kali saya mulain ngaji disana Alhamdulillah meningkat Sekarang udah ada 50 lebih Ya syukur Kita di KUA Masih di KUA Masih di Alasan Ya syukur Alhamdulillah Ya mudah-mudahan bisa di koma Tadi juga ada telepon dari bapak Siapa tadi kan Siapa Katino tadi Tadi ada telepon bapak Beling Katino Di Tegal Wadimana tadi ya Juga Pendengar radio Sekarang juga mengikuti Ya Kelompok disana Kirim salam buat kita semua Ya Tadi Katino nyampaikan saya Tapi saya lupa Pak Umar Pak Umar Dari Magelang ya Dari Tegal Dari Tegal ya Pak Umar dari Tegal ya Pak Umar udah saya sampaikan Salam saya juga Kepada kelompok yang ikut kajian Sagi ini ya Sampaikan pada temannya Kelompoknya Pak Umar ya Dari Tegal Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mana Ibu? Dari Temanggung Pak Ustadz Saya datang kedua kali Dulu pertama kali ya menjelang Ramadan Sekarang menjelang Ramadan lagi Dulu Ustadz datang kesini Dengan hati yang sakit dulu Sakit gelisah resah Dan sebenarnya Alhamdulillah sudah mulai Berangsur sembuh Tapi ya berkat Ini sini saya katakan Seperti rumah sakit rohani Ya beliau Pak Ustadz yang memberi resepnya Allah yang memberi kesembuhan Alhamdulillah Pak Iramaribu Bawa Yasui Saya ingat Pak Ustadz Saya dulu Saya itu sedih Mau ngaji kemana Terus Pak Ustadz ngendik Kalau ngaji disini Tidak ada ayat Quran Yang dimansuh-mansuh Begitu Nah ini Terus Pak Ustadz Kok ngendik Tapi ya terserah kamu Mau ngaji dimana Saya itu mah adek Pak Ustadz kok gitu Tapi lama-lamanya Disebutkan namanya Ya Wahidaton dari Temanggung Dulu yang pakai kata mata batok itu loh Ya ya Terus Saya Alhamdulillah Lama-lama ya Ustadz yang seperti ini Rumah sakit yang seperti ini Yang saya cari Rumah sakit rohani Saya gitu Ini sebenarnya Saya ini sudah berangsur sembuh Tapi kok Pagi ini aja Kok sudah tiga kali Ayat dibaca oleh Pak Ustadz Tadi itu Saya kalau dengar Ayat itu kok menangis Ya Saya punya kitabnya dulu Yang pernah saya bawa ke sini Ayat itu masuk Oh Pak Ustadz Tafsirnya itu Ayat itu kok masuk Oh Katanya begini Ayat itu tidak berlaku Untuk orang muslim Orang yang sholat Begitu Lawang Itu kan manusia tidak memperoleh Kecuali apa yang diusahakan Tapi keterangannya itu Manusia itu Orang itu tidak beramal pun Bisa punya pahala Kalau dikirimi oleh Orang lain Begitu Terus Begini Pak Ustadz Ada orang meninggal Itu sampai Terlepas dari pertanyaan kubur Karena selama tujuh hari Tujuh malam Yang nahlilkan Tidak putus Atau sampai selama satu tahun Sebelum orang sepuluh Bertahlil disitu Beranjak Sudah datang lagi Satu bis Begitu hingga Terlepas dari pertanyaan kubur Ini kok Pagi ini aja Kok tiga kali Dibaca oleh Pak Ustadz Saya itu Dulu itu Merasa terhempas Dari Adat istiadat saya Yang dulu Kemudian Saya ke belasok Ngaji ke MTA Perwakilan Semanggung Tapi Alhamdulillah Saya ini sudah Agak mulai Sembuh dikit-sedikit Tapi saya Minta resep lagi Dari Pak dokter Agar saya itu Tidak sering Sakit-sakit Kemudian Begini Pak Ustadz Pertanyaan yang selanjutnya Saya itu Apa mungkin Saya ini juga pernah Menghempas orang Kemudian Saya juga Merasa terhempas Dengan ceramah orang Saya itu Punya Tetangga non-muslim Terus Tetangga saya itu Merayakan Seribu hari Suaminya Setelah itu Karena tetangga Sangat dekat Dengan tembok saya Saya itu pernah Ditawari begini Dulu Anak saya masih Kecil-kecil Bu Mau Tak kasih buah-buahan Tapi kok lorotan Sajen Begitu Terus Saya ya Tahu Saya masuk ke rumah itu Saya itu Lihat kok Kok enggak Buka tokonya Kenapa Terus ternyata Di dalam itu Ada sajen Ada Ingkungnya Itu ayamnya Ya duduk begini Seperti ayam hidup Didudukkan Ayamnya duduk begini Seperti ayam hidup Terus ya matanya Ayam itu ya melek Ya dimasak Kuning itu bagus Tapi enggak rusak Terus Buahnya itu di sekeliling Buahnya itu dikasih buah sajen Itu saya ya mau saja Anak saya masih kecil Saya makan Begitu lah Terus Saya lama-lama itu kok Itu tetangga saya itu kok Karena punya pembantu Yang muslim Muslimah Kepengen tertarik Kepengen ngaji Kepengen belajar Sholat tahajud Katanya kalau Sholat tahajud itu Doanya mustajab Dia mau mendoakan Anaknya yang Kuliah di luar negeri Terus bilang sama saya Saya diajari ngaji Saya kok pengen Belajar ngaji Saya kepingen tahajud Pengen mendoakan Anaknya itu Pertanyaannya Terus saya begini Saya itu Jawabnya saya ini Apa salah Seperti mengempas orang Atau tidak ya Pak Ustaz Saya itu menjawabnya Begini Bila bilang lagi Kalau mau belajar Jawab jawabnya Tapi Anu ya Kalau mau belajar ngaji Saya mau saja Bersedia Tapi kok Saya lihatnya kok Masuk Islam Saya kok begitu itu Terus Oh yaudah Enggak usah Enggak jadi saja Enggak jadi terus Dia itu Rumahnya dijual Pergi dari sebelah saya Ya saya yang dipasrai Dia baik dengan saya Ini Dekton Tulung ini rumah saya Mau saya jual saja Ini nanti Kalau ada yang minat Ini nanti Dekton Tak kasih komisi Begitu Ini apa Ini salah Jawabannya begitu Kok Saya rasa Seperti mengempas Dan terhempas Begitu Pak Ustaz Sekian saja Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ibu Diam-diam ini Jangan Dianggap Rumah sakit ya Sekarang ini rumah sehat Jadi rumah sehat Saya ada yang sakit Bapak Ini rumah sehat Jadi Ibu mendengarkan radio Bisa seperti itu Bapak tadi mendengarkan radio Juga begitu Tapi ada orang yang mendengar radio Hatinya Sakit Dadanya panas Itu ada Tapi terserah saja Memang Islam itu Disampaikan Ya Ada yang mau menerima Ada yang tidak mau menerima Tapi Allah sudah mengatakan Faman sya'fal yu'min Waman sya'fal Ya'fur Al-haqumirrabikum Faman sya'fal yu'min Waman sya'fal Ya'fur Kebenaran agama itu dari Allah Islam itu dari Allah Kalau Islam sudah disampaikan Mau mengimani silahkan Mau mengkufuri silahkan Semua akan menang Tanggungannya sendiri-sendiri Di hadapan Allah nanti Ada pun Ibu tadi Menjualkan rumahnya orang Bukan berarti mengempas Orang pergi Mau suruh menjualkan Jualkan Ya laku ya sudah Ya Otomatis kalau rumahnya sudah laku Ya dia pergi Kalau laku tidak mau pergi Kan yang beli tidak mau Bukan berarti itu Mengempas orang supaya pergi Bukan Karena Yang mempunyai kehendak Menjual rumah tadi Si pemilik rumah Itu boleh aja Tidak salah Tidak berdosa Tidak belajarin ngaji itu Ya tidak belajarin ngaji Karena syaratnya Dia harus menjadi Apa Menjadi orang Islam Ya memang seharusnya Ya Dia jari ngaji dulu Nanti kalau sudah ngaji kan Jadi Walaupun bukan orang Islam Nanti kan malah Siapa tersentuh hatinya Jadi Islam Dia terbayang Islam Ketawa ya Buat rekoso lah Padahal Islam itu Adinu yusrun Agama Islam itu mudah Walatua asiru Jangan dipersulit Maka orang itu Kalau mengamalkan Islam Apa adanya Itu mudah Kalau mengamalkan Islam Kok berat Rekoso Itu mesti lewat maklar Kalau asli Kepada Quran dan sunahnya Ringan Maka kalau belajar Islam Tidak bisa lewat maklar Sehingga belajar Quran dan sunah Kajian Ya kajian Ya jarkan dan sunah Apa adanya Sudah Quran mengatakan halal Ya halal Mengatakan haram Ya haram Jangan diputar-putar Kesana kemari Ada pun tadi Orang suruh ngajari Islam Bukan orang Islam Kok suruh ngajari Ngaji Ya sebetulnya Diajari Tidak apa Boleh Diajari ngaji Makan sajen Itu tapi yang buah-buahan Oh boleh Makan sajen Boleh Asal bukan sembelihannya Yang diharamkan itu Menyembelih Untuk sesaji Tadi Inamal kombru Wal maisiru Wal ansop Wal ansop Itu artinya Menyembelih Untuk sesaji Itu yang tidak boleh Maka kalau Buahnya ada jeruk Ada pisang Walaupun itu Dikelilingkan Di Ingkung Ingkung ayam tadi Boleh dimakan Asal ingkungnya Jangan Dimakan Boleh Besok cari lorotan lagi Boleh Sudah jauh rumahnya Jadi kalau ada lorotan Lorotan Buah-buahan Bekas disajikan Boleh aja dimakan Yang tidak boleh Sembeliannya Terima kasih Ya baik Baiklah saya Cukupkan sekian Mari diakhiri Alhamdulillah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati